Balik lagi sama gue di Janjanjan Ojan Jadi seperti biasa temen-temen Gue masih di dealer Hyundai Goa Cikupa Untuk lokasi nanti gue masukin di deskripsi nih temen-temen Dan untuk informasi kontak gue juga bisa liat disini Nah jadi kali ini temen-temen Gue bakal lanjut bahas tentang Hyundai Stargager nih Nah yang bakal gue bahas kali ini adalah Sensornya Nah disini gue dibantu sama temen gue Halo gue Farid dari Hyundai Cikupa Nah untuk informasi kontak ada disini Ya Bang Farid jadi kita bakal bahas apa Bang? Kita sensor Lane Capping Assist Yang dimana hanya di tipe prime ya Ini posisinya aja di kaca depan Nah ini temen-temen Jadi di kaca depannya itu ada sensornya nih Sensor apa ini tadi Bang? Lane Capping Assist Apa itu Lane Capping Assist Bang? Jadi untuk kalau penghubung di capek Dia membaca marka jalan Dimana dia bisa Kasarnya semi-autonomus Jadi pengendara bisa lepas mengemudi Lepas tangan mengemudi Jadi semi Otonomus disebutnya Jadi belum autopilot ya Belum autopilot ya belum ya Semi ya Jadi tapi khusus untuk membaca marka jalan aja sih Fungsinya gitu Jadi kalau gak ada marka jalan Dia gak bisa membaca Seperti itu Oke jadi Ini bisa dipakai Kalau ada marka jalan Marka jalan Seperti di tol sih Lebih aman ya safety nya Pertama penggunaan di tol nih Betul Nah lanjut kita ke sensor apa Bang? Ada disini Di sensor Dispion kanan dan kiri Ada sensor namanya blind spot Ya fungsinya Dimana Ya sekarang kita Kalau untuk berkendara itu Apalagi sekarang banyak Sepeda motor Kadang-kadang kan suka saling Salip-salipan Nah fungsinya ini Untuk penanda kita sih Di dalam Jadi ini Dia akan berbentuk sensor Seperti bunyi sih Di dalamnya tersebut Oh jadi di dalamnya ada warning Ya betul Ada warning segitiga Sama tanda seru di dalamnya Disini nyala ya Bang ya? Betul Nyala akan nyala Jadi di saat Pengguna motor Mau menyalip Dia akan berfungsi Kedetek Lanjut nih Kita ke sensor apa? Ya sensor parkir Di belakang Untuk tipe prime Kita ada tiga titik Di kiri Di tengah Dan di sebelah kanan Jadi Untuk aman sih kita Untuk ke parkir Fungsi sensor ini Sangat berfungsi sekali Meskipun Sudah ada Kamera parkir ya Tapi sensor tersebut Sangat berfungsi Karena kan Biasa untuk di parkiran mall Itu kan biasa ada tiang Dan ini berfungsi banget sih Untuk di Tiga titik Sensor tersebut Nah jadi teman-teman Ini tuh jadi bukan Sembarang Desainnya begini ya teman-teman Ini adalah sensor Parkirnya teman-teman Dia bukan sembarang Buletan asal ya teman-teman Jadi ada tiga titik Kalau di tipe terendahnya ada gak bang Tipe terendah itu gak ada bang Hanya di tipe prime, style, dan trend Untuk sensornya jadi ada di tipe trend, prime, dan style ya teman-teman Dan semuanya tiga titik semua Tiga titik semua ya Nah itu dia penjelasan dari bang Parit Mengenai Sensor yang ada di Hyundai Stargager Teman-teman Thank you bang Parit Udah mau ngebantu Ngejelasin Buat teman-teman Tentang Sensor Hyundai Stargager Nah untuk Informasi kontak Nanti nih bang Parit Bisa hubungi disini teman-teman Atau bisa hubungi saya juga disini Thank you bang Parit Dadah Oke Sampai jumpa